Intro Hai, halo semuanya Hari ini kita mau bikin marmer cake Atau biasa disebut cipir dengan bolu marmer Bolu marmer ini enak banget Manisnya pas, lembut Terus kalau di dalam mulut itu Dia enggak bikin kita kayak kesel gitu ya Pokoknya enak banget Cake marmer ini salah satu cake Yang usianya sudah lama sekali Kalau dibilang itu bolu jadul ya Tapi sampai sekarang Itu masih sangat favorit banget Bahan-bahannya juga sederhana Gampang didapat di minimarket Di dekat-dekat rumah kita Yuk Kita mulai bikin bahan-bahan yang kita perlukan adalah Mentega 300 gram Mentega ini boleh dicampur dengan butter ya Jadi setengah-setengah Menteganya 150 gram Butternya 150 gram yang unsalted butter Lalu disini kita memakai kuning telur Sebanyak 8 butir Dan putih telur sebanyak 5 butir Ada gula pasir Sebanyak 300 gram Kita juga mau pakai tepung terigu Sebanyak 300 gram Ada vanili 1 sendok teh Coklat bubuk 20 gram Kalau teman-teman mau tambah dengan Coklat pasta juga boleh Sebanyak 1 sendok teh Tapi disini saya enggak pakai ya Kebetulan karena lagi habis juga Pertama-tama kita akan Kocok putih telur saja Putih telur Dicampur dengan Setengah bagian Gula pasir Pastikan Wadahnya Kering dan bersih ya Teman-teman Mengocok putih telur ini Kita memakai mixer Dengan kecepatan tinggi Kita kocok putih telurnya Sampai kaku Seperti ini Setelah kaku Kita matikan mixernya Dan kita Pitahkan Lalu kita ambil Puning telur Dalam satu wadah yang bersih Kita campur dengan Sisa gula pasir tadi Lalu kita mixer Sampai Warnanya Pucat Oh iya Mixernya dengan Mixer kecepatan tinggi ya Teman-teman Setelah kuning telur Dan gula Warnanya jadi Pucat Seperti ini Kita matikan mixer Dan kita Pisahkan Lalu kita ambil Mentega Di dalam wadah lain Kita kocok Menteganya Sampai dia Lembut Juga sampai warnanya Pucat Seperti ini Kalau sudah pucat Kita matikan mixernya Lalu kita Sisipkan Nah kita ambil Mangkuk yang berisi Kocokan Kuning telur Dan gula Tadi ya teman-teman Lalu kita campurkan Mentega Ke dalam adonan Kuning telur itu Lalu kita kocok lagi Dengan kecepatan tinggi Sekarang kita tambahkan Vanila bubuk Sambil kita Teruskan Mengocok adonan Nah setelah Campuran Kuning telur Dan mentega ini Warnanya pucat Kita matikan mixer Lalu kita Campurkan Pung terigu Kita tambahkan Terigu Sebagian-sebagian Lalu kita mixer lagi Sampai tercampur rata Setelah itu Kita masukkan Putih telur Yang sudah Dikocok aku tadi Disini memang Kita membutuhkan Kecepatan waktu Ya teman-teman Supaya Putih telurnya Gunaan Sair lagi Masih tetap Mulai dari Kocok putih telur Lalu Kocok kuning telur Kocok mentega Lalu keempat Kocok Campuran Kuning telur Dengan mentega Saya tidak cuci Wisnya Sama sekali ya teman-teman Itu kocokannya Saya tidak cuci Sama sekali Saya pakai Terus Karena Kalau urutannya Seperti itu Kita tidak perlu Cuci wisnya Lumayan Jadi tidak repot Setelah campuran Kuning telur Mentega Dan putih telur Rata Kita ambil Satu wadah Yang bersih Lalu Adonannya Kita bagi Dua bagian Yang satu bagian Kita tambahkan Coklat bubuk Nah Kalau teman-teman Mau pakai coklat pasta Di sini Coklat pastanya Juga boleh Ditambahkan Oke Kita aduk Sampai rata Nah Lalu Adonannya Kita masukkan Ke dalam Cetakan Ke dalam Loyang Yang berbentuk Seperti cincin Loyang yang berlebang Di tengah Ini namanya Loyang suleban Kita masukkan Bergantian Antara Adonan Yang berwarna Kuning Dan adonan Berwarna Coklat Terima kasih telah menonton! setelah adonannya habis kita bisa memberi motif di adonannya dengan memakai ujung garpu kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini wah saya gak pintar memberi motif seperti ini mungkin teman-teman bisa membuatnya dengan lebih baik lagi supaya warnanya kelihatan cantik nah adonannya setiap dipanggang, biasanya saya sebelum masuk ke oven, saya suka banting dulu loyangnya, ya dua kali untuk mengeluarkan angin-angin yang ada di dalam adonan ini, nah kita panggang kuenya dengan oven suhu 180 derajat celcius ya teman-teman, kurang lebih sekitar 45 menit tergantung dari oven kita masing-masing tapi pada saat 30 menit ada baiknya kita boleh intip sedikit ke dalam ovennya, kita lihat apakah permukaannya atasnya itu sudah kering atau belum, kalau belum ya kita lanjutkan terus sampai 45 menit baru kita keluarkan kuenya kita tes tusuk, boleh pakai tusuk gigi atau pakai lidi juga boleh yang pasti harus kering dan harus bersih, kalau tidak ada adonan adonan yang menempel, itu artinya kuenya sudah matang, tapi kalau tusuk gigi atau lidi itu basah ada adonan yang menempel, itu artinya kue belum matang, kita boleh tambahkan lagi, kita panggang sekitar kurang lebih 10 menit, setelah itu kita cek lagi yeay, kuenya sudah matang kita pindahkan ke satu piring yang bersih, kita balik kita keluarkan dari loyang, yuk kita lihat, kita potong hasilnya seperti apa nah, ini hasilnya teman-teman, kuenya ini lembut banget kita coba ya hmm, kuenya lembut banget rasanya pas manisnya pas enak banget ini cocok banget buat jadi cemilan, tapi kalau teman-teman mau bikin jadi ide jualan juga bisa ini mesti teman-teman coba bikin di rumah beneran deh selamat mencoba jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share video ini ke semua sosial media teman-teman ya juga jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya dan bell-nya yang ada di sebelah kanan bawah video ini supaya teman-teman bisa tahu setiap video yang di-upload oleh ETA terima kasih sudah nonton sampai jumpa selamat menikmati